Biasanya mobil modifikasi hanya ditangani beberapa orang saja dalam satu bengkel Namun sedikit berbeda pada Toyota Rush lansiran tahun 2009 ini Tampilan ekstrimnya ternyata dikerjakan oleh ratusan tangan loh 200 orang tersebut dibagi-bagi dalam beberapa grup Masing-masing grup mengerjakan bagian-bagian dari mobil ini Menariknya lagi, Toyota Rush 2009 ini masih perawan alias belum pernah dipakai jalan-jalan Sejak dibeli dari showroom, langsung digarap personil bengkel rumah modifikasi ekstrim abadi Dari pekan baru, Bagja Pratama melaporkan